halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya belum tinggal sama update-update mimin ikan aja di skip baca jenis mimin oke ini mimin doubling aja ya guys komiknya mohon capture 470 apa yang ingin dilakukan sih yang bener-bener menyerang keluarga nih bawa dia pergi kata pilihan gitu guys aku memberinya kesempatan berkali-kali tapi karena kita akan pergi ke api penyucian gitu ya api neraka gitu kali ya guys jadi terasa tersakiti banget ini ceritanya guys apa yang dia pikirkan kata si wangan gitu guys apakah karena aku wireless nih tunangan jisuran atau menurutmu tang tang adalah putra jisuran katanya gitu ini konyol bagaimana tang tang terlihat seperti jisuran apakah dia buta dan tidak dapat melihat bahwa tang 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 adalah putranya katanya gitu guys ikut dengan kami katanya gitu junior berani nya kata jisuran sekiteng jisuran sekiteng warilas jangan khawatir meskipun kaisar datang hari ini dia tidak dapat mau membawamu pergi kata ya gitu guys Bagaimana bisa menjadi seperti ini Apakah Yehan benar-benar menganggap Tanta sebagai putra jisuran Katanya gitu guys Bagaimana sebenarnya Kemiripannya Orang dia mirip banget sama si Yehan Si Yehan apakah kamu sudah mendapat Cukup banyak masalah Katanya wan-wan gitu guys Ikut aku secara sukarela Atau semua orang akan mati Karena mu Pilih Katanya si Yehan gitu guys Mati pamanmu Segera minta maaf kepada orangtuaku Katanya gitu Ya wan-wan apakah dia masih belum paham Dengan situasinya Katanya gitu Kakak Sembilan bahkan bisa menerima bahwa Yewan-wan adalah tunangan jisuran Hanya saja Dia tidak bisa menerima Yewan-wan dan jisuran punya anak Gitu guys Anak ini ada masalah Antara kakak Jiu dan dia Katanya gitu Minta maaf Katanya gitu Kamu mungkin memiliki kesalahpahaman Katanya Bu pria ini Ingin menyerang keluarga ini Dan membawa ibu pergi Dia pantas mati Kata si Tantang nih guys Tantang jangan bicara omong kosong Dia adalah ayahmu Kata si Ye Wan-wan guys Dulu Tapi sekarang enggak Kata si Tantang gitu guys Aku bukan ayahnya katanya Apakah kamu layak Apakah kamu layak menjadi ayahku Tantang dia benar-benar Kesalahpahaman ini sepertinya terlalu besar Katanya gitu guys Sekali lagi Aku bukan ayahnya Katanya gitu guys Cukup Kata wan-wan itu udah saking emosinya nih Wan-wan guys Tantang adalah putramu Tantang adalah putramu Dia bukan putramu Mungkin Bukan kata Bukan kata Tantang anak Mu Kata gitu guys Kamu salah mengatakannya Ayahmu Marah Warilus nih izinkan aku Mengatakannya Untuk terakhir kalinya Dia bukan Anakku Katanya gitu Berhenti menentang Katanya si Kayaknya gitu guys Lihat Lihat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Lakukan Lakukan To eat Kakak 9 Tunggu Tuhanku Jangan lakukan apapun dulu Katanya gitu guys Tuhanku Aku pikir akan lebih bagus bagimu Untuk melihat Ini terlebih dahulu Katanya gitu guys Baca Baca Kata heehan nih guys Tapi Tuhan Tuhan ada begitu banyak Orang di sini Tuhan ada begitu banyak orang di sini Katanya gitu Ini agak merepotkan Jika tidak Jangan membuatku mengatakan Jangan membuatku mengatakan untuk kedua kalinya Secara biologis Secara biologis Tuhan Tuhan Oke guys